Halo guys, it's Miri Urba and welcome back to my channel, channelnya para desainer dan freelancer Oke guys, hari ini aku mau bahas tentang apakah seorang desainer harus kuliah atau bisa sebagai seorang self-taught desainer atau belajar otodidak Jadi karena ini adalah bahasan yang menarik, materi yang menarik jadi pastikan teman-teman tetap stay tune terus di video aku Nah guys, pertanyaannya tadi adalah apakah untuk menjadi seorang desainer kita harus kuliah terlebih dahulu atau kita bisa belajar otodidak Oke, jadi menurut aku jawabannya adalah tidak harus ya kita tidak harus kuliah dulu baru bisa menjadi seorang desainer Tapi kalau kita punya kesempatan untuk berkuliah di jurusan desain di mana passion kita berada, di mana profesi kita itu berada pasti akan jauh lebih baik lagi Tapi guys, kalau kita diskusi lebih jauh ya tidak akan ada jawaban yang pasti ya apakah kita harus kuliah dulu atau kita bisa belajar otodidak untuk menjadi seorang desainer Nah, nggak bisa dipungkiri kalau kita ingin menjadi seorang desainer kita pasti sangat perlu belajar ya, sangat-sangat perlu yang namanya belajar Jadi seperti kita mempelajari desain thinking kemudian komposisi, kemudian color theory kemudian bagaimana kita present our artwork kepada klien-klien kita kemudian kita juga perlu belajar yang namanya prinsip-prinsip design dan aturan-aturan di bidang ataupun fokus desain yang kita ambil guys sehingga kita nanti akan lebih mudah untuk break the rules-nya Nah, break the rules itu kan sangat diperlukan bagi seorang desainer dan artis ya untuk bisa berpikir lebih kreatif ya jadi artinya break the rules itu kita tidak terlalu mengikuti aturan yang ada gitu ya tapi syarat break the rules ini adalah kita harus tahu dulu aturannya apa gitu ya sehingga kalau kita udah menguasai aturannya, udah tahu aturannya kita tahu aturan mana yang kita harus jalankan aturan mana yang tidak harus kita jalankan itu yang namanya break the rules guys jadi contohnya adalah ketika kita mendesain sebuah website atau aplikasi gitu ya mungkin teman-teman tahu, pernah dengar yang namanya grid ya nah, jadi kalau kita mendesain sebuah website itu kita harus pakai grid supaya website kita lebih mudah kita dilanjutkan atau di develop oleh web developer gitu ya atau aplikasi developer gitu dan nantinya ketika kita pakai grid di website kita nantinya website kita akan lebih mudah di responsifkan gitu ya nah, misalnya kita mau mendesain sebuah aplikasi untuk iPad ya untuk iPad saja jadi user yang akan memakai aplikasi itu, aplikasi tersebut tidak membutuhkan aplikasinya dibuka atau user itu tidak perlu membuka dari smartphone mereka ataupun desktop mereka jadi murni hanya dipakai di sebuah tablet ataupun iPad jadi kalau kita tahu konteksnya seperti itu gitu kan kita bisa mem-break the rules itu ya jadi kita bisa mendesain aplikasi tersebut tanpa harus menggunakan grid ya itu tidak harus ya tapi kalau kita mau pakai juga nggak apa-apa nah, itu yang aku maksud break the rules nah guys, apa yang udah aku sebutin tadi itu sangat perlu kita pelajari di dunia desain dan sebenarnya masih banyak lagi teori-teori lain di bidang desain yang harus kita pelajari pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita mempelajarinya? nah, jawaban dari setiap orang setiap desainer pasti berbeda untuk pertanyaan ini ada yang memilih melalui jalur perkuliahan akademis ada juga yang melalui jalur self-taf atau otodidak nah, itu kembali lagi ke teman-teman masing-masing nah, sekarang apa sih untungnya ketika kita berkuliah ya di jurusan desain dengan teman-teman yang self-taf atau otodidak nah, untungnya adalah satu yang pertama adalah teman-teman yang berkuliah itu sudah ada struktur pembelajarannya mulai dari semester 1 sampai semester akhir dan pasti sedikit banyaknya mereka lebih dimudahkan daripada teman-teman yang tidak kuliah atau otodidak mereka harus eksplor sendiri mereka tidak tahu pertama itu harus belajar apa mereka harus cari-cari sendiri gitu kan berbeda dengan teman-teman yang berkuliah pasti sudah ada strukturnya dan meskipun demikian teman-teman yang berkuliah pasti banyak juga mencari pengalaman dan ilmu pengetahuan di luar jam kuliah mereka itu pasti juga nah, keuntungan yang kedua adalah teman-teman yang berkuliah di bidang desain itu pasti dikelilingi orang-orang yang berkompeten di bidang desain bisa jadi itu senior mereka bisa jadi itu dosen di kampus mereka bisa jadi itu dosen dari luar dan lain sebagainya sementara teman-teman yang belajar sendiri itu mereka bisa jadi mereka seorang buruh coba-coba belajar desain bisa jadi mereka dari kampung coba-coba belajar desain mereka bisa dibilang mereka sendiri gitu ya gak semua teman-teman yang otodidak itu mempunyai teman ataupun senior yang mereka bisa tanya-tanyai seputar desain oke, keuntungan yang ketiga adalah jelas ya teman-teman yang berkuliah akan mempunyai degree atau tamatan nah, ini jelas sangat menguntungkan ketika mereka apply ataupun melamar kerja ke perusahaan agensi yang besar gitu ya sementara teman-teman yang tidak berkuliah atau otodidak ya pasti tidak mempunyai tamatan apa-apa gitu ya karena mereka self-taught belajar sendiri otodidak nah, guys jadi masing-masing teman-teman yang berkuliah ataupun teman-teman yang otodidak pasti punya kelebihan dan kelemahan masing-masing jadi it's up to you guys mau pilih metode yang mana harus kuliah atau belajar sendiri nah, satu hal lagi yang sering salah kaprah ketika belajar desain adalah menguasai software ya Bang Rio, aku pilih menguasai Adobe Illustrator atau Corel Draw ya, untuk belajar desain guys, menguasai software itu adalah bagian akhir ya ketika kita mau memvisualisasikan mendigitalisasikan konsep ataupun rancangan kita tentu ketika kita menguasai sebuah software itu menjadi nilai plus ya buat kita sehingga kita bisa menyelesaikan sebuah project memvisualisasikan rancangan kita konsep kita itu lebih cepat ya lebih efesien tapi bukan software yang menjadi inti kita belajar desain tapi bagaimana kita problem solving atau menyelesaikan masalah visual itu kemudian mencari konsep kreatif ya jadi sebenarnya bukan software yang menjadi inti desain tersebut guys jadi kalau teman-teman mau pakai Corel mau pakai produk Adobe atau Ink Space dan lain sebagainya itu terserah teman-teman ya tidak ada patokan seorang desainer itu harus memakai software ini tidak ada jadi bebas ya bebas dan guys, apa sih yang menjadi tujuan aku membuat video kita kali ini yang pertama adalah mudah-mudahan video ini bisa memotivasi teman-teman semua yang yang masih belum bisa kuliah mungkin ada kendala ataupun keterbatasan mungkin di bidang biaya mungkin sehingga mereka belum bisa kuliah dan aku mau bilang kepada teman-teman semua kalau teman-teman ada cita-cita ingin menjadi seorang desainer yang sukses dan yang besar gitu ya teman-teman gak harus kuliah dulu kok teman-teman bisa mulai belajar dari sekarang dengan memanfaatkan teknologi ataupun internet sekarang ini ya untuk belajar banyak hal di bidang desain jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang dan kalau teman-teman udah ada kesempatan dan peluang untuk kuliah ya silahkan gitu ya dan aku juga kalau misalnya ada kesempatan dan peluang untuk aku kuliah melanjutkan studi di bidang desain aku pasti akan mengambilnya nah tujuan kedua aku membuat video ini adalah supaya kita semua apapun background kita sebagai seorang desainer baik itu yang ototidak maupun yang kuliah aku harap semoga kita ini saling mengerti dan saling menghargai satu sama lain apapun background kita guys jadi supaya kita bisa dihargai oleh profesi lain ataupun orang lain kita harus memulainya dari diri kita sendiri jadi yang namanya desainer itu harus menghargai profesi desainer ya apapun background dari desainer tersebut ya rekan kerja mereka ataupun kompetitor mereka sesama desainer di sebuah kota apakah itu desainernya yang ototidak ataupun yang kuliah itu kita harus saling menghargai guys jangan kita saling merusak misalnya seperti ini sementang kita tidak kuliah kita menjatuhkan harga pasar kita melempar penawaran harga itu kepada sebuah pasar itu dengan harga murah gitu ya karena kita misalnya tidak kuliah jadi kita ah gak apa-apa deh murah gitu ya padahal pasar tersebut bisa membayar kita berkali-kali lipat gitu ya nah itu kan yang namanya merusak pasar memang benar ada pasar yang menginginkan harga murah ada pasar menengah dan juga ada pasar yang bisa membayar kita mahal ya berkali-kali lipat dari pasar misalnya yang murahan ataupun yang pasar menengah tapi sementang kita tidak kuliah mungkin kita bisa hajar semua pasar itu dengan harga murah ya kita samakan dengan target pasar kita yang selama ini yang menginginkan harga murah tidak bisa seperti itu guys jadi kita harus saling menghargai sesama profesi desainer supaya orang lain ataupun profesi lain bisa menghargai profesi kita sebagai seorang desainer jadi mungkin itu aja guys untuk video kita kali ini dan terakhir sebelum video ini berakhir guys aku mau menunjukkan sebuah polling yang aku lakukan itu yang aku buat di sebuah grup desainer di facebook yaitu indonesian graphic designer jadi aku post polling disana aku post votingnya apakah teman-teman di IGD atau indonesian graphic designer itu kebanyakan tidak kuliah ataupun yang kuliah jadi aku coba-coba membuat sebuah polling disitu di grup tersebut dan guys hasilnya adalah sekitar 260an lebih itu memilih pilihan pertama yaitu tidak kuliah sama sekali atau kuliah di jurusan lain atau otodidak dan sekitar 80an orang itu memilih kuliah di jurusan desain ataupun multimedia jadi perbandingannya itu kira-kira 3 banding 1 ya antara teman-teman yang yang berkuliah di bidang desain dengan teman-teman yang tidak kuliah di bidang desain ataupun otodidak jadi di post ataupun di polling ini aku menjumpai beberapa komentar-komentar menarik mengenai topik kita hari ini jadi aku akan tunjukkan beberapa screenshotnya di video kita kali ini dan buat teman-teman juga yang punya komentar menarik ataupun saran ataupun pengalaman menarik mengenai topik kita hari ini jangan lupa sampaikan komentar ataupun saran kalian di kolom komentar di bawah video ini dan buat teman-teman yang ingin berinteraksi langsung di sosial media lain seperti di twitter ataupun di instagram silahkan ikut meramaikan interaksi kita dengan mention akun aku atrio purba id ya di twitter ataupun di instagram dan sertakan juga tagar anak desain oke jadi aku tunggu interaksi dari kalian di sosial media twitter ataupun instagram selamat menikmati selamat menikmati oke guys seperti biasa sebagus-bagusnya desain pasti ada yang gak suka sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka so guys jangan pernah takut berkarya jadi sekian dulu video kita kali ini kita akan bertemu lagi di video berikutnya jadi see you guys on the next video selamat menikmati